Halo semuanya, selamat datang lagi di channel guru digital, apa kabar semuanya, semoga baik-baik saja ya jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang menginstalasi server soft switch berbasis SIP, tapi dengan menggunakan server soft switch yang bernama breaker 2.1.1 atau istilah lainnya adalah breaker merapi, ya tanpa banyak bahasa bahasa lagi kita langsung saja tutorialnya untuk tutorial kali ini masih sama seperti dengan tutorial yang sebelumnya kita akan menginstalasi server soft switch berbasis SIP breaker dengan menggunakan virtualbox ya breaker yang saya gunakan adalah breaker 2.1.1 atau yang dinamakan breaker merapi di sini saya sudah punya file ISO nya kita langsung saja kita tambahkan mesin baru namanya bebas ya kalau untuk versi punya saya server soft switch breaker tipenya other ya guys tipenya Linux lalu kita cari yang paling bawah lalu kita cari yang paling bawah other Linux saya pakai yang 64 bit ya next memorinya kalau perlu kita tambah ya bebas untuk penambahan memori saya nambah 2 GB aja jadi 2048 2 GB ya next lalu create next dynamic create nah lalu di settingnya kita masuk dulu ya jangan langsung mulai start ke network kita pilih dulu yang namanya host only adapter lalu jangan lupa nah di sini kita pilih low all ya lalu kita ke storage storage ini kita nah ini dia kita masukkan breaker iso 2.1.1 ini file isonya ya lalu kita klik tombol ok nah setelah itu baru kita klik tombol start kita tunggu sampai oke breakernya di loading dulu ya lalu disini kita pilih install breaker base with wizard ya kita klik tombol enter kalau untuk menginstall breaker ini ini lumayan menguji kesabaran karena membutuhkan waktu yang sedikit lama mungkin di beberapa part nanti akan saya percepat videonya agar durasinya tidak terlalu panjang sambil kita tunggu instalasinya apa perbedaannya breaker dengan asterisk kalau breaker ini dia berbasis linux tapi untuk proses pengaturan perusernya dia diakses dengan menggunakan web browser jadi tampilannya jauh lebih bersahabat ya kita pilih kita pilih configure the clock kita pilih yang paling bawah ya select from world wide list kita tekan enter lalu kita cari Jakarta karena disini kan banyak ya Amerika Amerika kita cari Jakarta nah ini di Asia Asia Jakarta kita pilih Jakarta tekan enter karena dia berbasis web browser diaksesnya jadi user itu jauh lebih mudah untuk mengkonfigurasi ekstensi dan yang lain-lainnya ya karena perbedaan antara dengan yang menggunakan asterisk itu full teks ya write the change to the disk kita klik yes nanti setelah proses instalasi kita konfigurasi kartu jaringan lalu kita coba dengan menggunakan softphone ya kita coba untuk menelpon saya menggunakan softphone nya linpon dan X lite ya untuk di tutorial yang ke sekarang untuk pada pilihan yang ini kita klik now ya jangan pilih yes karena ada pertanyaan finish the installation is the system clock set to utc kita pilih now nah ini pada saat eh apa breaker melakukan rebooting ya atau memulai untuk pertama kali kita tunggu sampai loginnya keluar nah ini dia ini tampilan setelah breaker itu selesai di instalasi sekarang yang harus kita lakukan adalah kita masuk kita gunakan usernamenya ini semuanya username ya kalau kalian download breaker itu usernamenya support lalu dia minta password lagi passwordnya itu breaker tapi dengan huruf B besar B besar R I K E R breaker kita tekan enter lalu kita masuk sebagai super user su ya passwordnya sama breaker dengan huruf B besar nah sekarang yang harus kita lakukan adalah pertama kali kita akan mengkonfigurasi kartu jaringan yang ada pada breaker ini ya kita masuk ke network interface nya kita ketikan V di network interface nah karena dia ini berbasis Linux ya nah ini dia IP address nya ini 192 168 2.2 sekarang sekarang karena kita menggunakan jaringan di virtualbox nya host only maka IP address nya harus sama dengan harus sama dengan ini dia nah virtualbox box klik kanan kita masuk ke properties tcp4 nya kita klik ini dia 192 168 jadi agar si linfon dan 3cx dan kita bisa mengakses dengan menggunakan web browser Google Chrome yang ada di Windows IP address IP address yang di breaker dan di apa ini virtualbox adapter nya harus sama ya di sini kan 192 168 56.8 maka yang di breaker pun harus sama maka dari itu kita rubah kita rubah dulu IP address yang di breaker ya karena kalau untuk yang di virtualbox tidak usah dirubah untuk merubah IP address di virtualbox kita klik tombol i di keyboard nah itu artinya kita bisa menghapus atau melakukan perubahan ya kita masukkan nomor IP network yang sesama dengan yang di virtualbox kita ikuti saja 56.5 ya maka di sini 2 nya ini akan kita rubah menjadi 56 2 2 nya sama kita rubah ke 56 ini juga sama 2 nya kita rubah ke 56 ya setelah selesai kita tekan tombol escape di keyboard nah escape eh titik 2 w q lalu kita kasih tanda seru tanda seru nya satu saja lalu kita klik tombol enter itu artinya perubahannya kita simpan ya nah yang berikutnya kita akan melakukan restart kepada kartu jaringan di breaker yang sudah tadi kita konfigurasi ya ini ini dot d networking restart networking restart nah kita cek IP address nya apakah sudah sesuai atau belum if config ini kita tekan enter nah nah IP address nya sudah berubah lalu yang berikutnya kita akan cek dengan menggunakan cmd kita ping dari cwe browser eh kita ping dari apa dari windows dengan menggunakan dos ya ping 192.168.56.5 kita tekan enter ada tulisan replay from berarti si windows sudah terkoneksi ke breaker yang sudah kita kita install tadi yang berikutnya kita akan mengkonfigurasi atau penambahan ekstensi kita tambahkan 2 user saja ya ya di breaker kita masuk ke Google Chrome ya sekarang setelah itu di web browser nya kita ketikan alamatnya 192 nah ini dia sudah muncul 56.5 ketika ada tah lalu kita masukkan username nya adalah administrator ya passwordnya breaker dengan huruf B besar nah setelah itu kita masuk ke preference kita tambahkan informasi dari si administrator nya ya namanya bebas lah ya saya pakai nama saya saja nah setelah selesai menambahkan kita klik tombol save lalu kita masuk ke IP PBX administrasi ya kita akan menambahkan ekstensi device kita pilih generic ship device kita klik tombol submit nah user ekstensi nya kita saya kasih contoh ya ekstensi nya misalkan 111 display name nya boleh bebas lalu lalu secret nya sama 111 lalu kita tambahkan ekstensi nah yang tadi saja juga sudah cukup sebetulnya ya kita klik submit account code kita tambahkan aja satu-satu kita samakan ya klik submit nah kita tambahkan satu lagi ya submit user ekstensi nya 112 112 lalu kita tambahkan lagi account code 112 secret 112 setelah itu kita klik tombol submit lalu jangan lupa di sini di atas ada apply configuration change ya lalu klik continue with reload nah berarti kita sudah menambahkan dua buah user dengan nomor ekstensi 111 dan 112 yang berikutnya adalah kita akan mencoba menelpon dengan menggunakan aplikasi linphone dan xlite sekarang kita akan mencoba menambahkan nomor ekstensi itu ke softphone yang sudah kita punya kalau saya disini contohnya pakai linphone sama xlite ya kita tambahkan ya kalau untuk di linphone kita klik assistant use ship account username nya boleh bebas ini sih ya 111 display name nya juga boleh oh kalau username 111 kalau display name itu bebas ya ship domain nya kita masukkan IP address 192 168.56.5 ini IP address server breaker nya ya password nya 111 transport nya kita pilih UDP username password boleh bebas lah ya untuk yang mau mencoba nanti silahkan gunakan password dan username yang lain klik use nah kita cek dulu disini kita available karena kalau misalkan tadi kita kalau dipilih offline orang lain gak akan bisa telepon kita klik dulu available lalu kita klik ok lalu kita tambahkan user yang lain di xlite ship account setting add disini kita tambahkan ekstensi 112 password 112 seperti yang ditambahkan di breaker ya domain nya sama ya 192.168.56.5 lalu kita klik tombol ok kita close sekarang kita coba telepon dari xlite ke sifon ya 111 kita klik nah sudah berhasil ya sudah berhasil ya kita menelepon dengan menggunakan xlite ke greenphone dengan menggunakan softphone di video yang sebelumnya saya juga sudah pernah membuat video tapi dengan menggunakan asterik ya saya lupa lagi oke nah kalau yang ini dengan menggunakan breaker kalau breaker ini penambahan username ekstensi jauh lebih apa ya jauh lebih user friendly dibandingkan dengan menggunakan asterik ya dengan menggunakan grafik soalnya untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai sekian semoga videonya bermanfaat jika ada pertanyaan atau apapun itu silahkan tinggalkan di kolom komentar ya saya cukupkan sampai disini kita bertemu lagi pada video-video yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati